Pernahkah Sobat Fantastik berasaan tidur mengalami pengalaman menegangkan yang disebut ketindihan? Satu kondisi dimana saat kita meradak terjaga dari tidur dan melihat bayangan menakutkan di dekat kita atau menindih tubuh kita tanpa kita bisa menggerakkan tubuh sedikitpun. Seringkali sosok gaib yang kita lihat saat mengalami ketindihan ini menampakkan wujud seperti perempuan tua yang mengerikan. Oleh karenanya, ternyata ketindihan juga memiliki sebutan lain yaitu Old Hex Syndrome alias Sindrom Nenek Tua. Apa sebenarnya Old Hex Syndrome atau ketindihan ini dan benarkah ada roh jahat yang menyebabkannya? Mari kita simak video ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Fantastik Channel untuk memperoleh ragam kisah dan informasi yang menarik selanjutnya. Umumnya, bagi banyak orang, tidur adalah salah satu bagian paling menyenangkan dalam hidup ini. Kita dapat melepas lelah setelah beraktifitas seharian, mengistirahatkan pikiran maupun tubuh kita. Saat tidur, terjadi penurunan aktivitas otot dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi, pada saat terbangun, kita sudah berada dalam kondisi yang bugar. Tapi ternyata, tidak semua pengalaman saat tidur berlangsung dengan menyenangkan. Adakalanya tidur menjadi pengalaman yang mengerikan. Hal itu terjadi ketika ada sosok supernatural yang mengganggu tidur kita dan ini lebih dari sekedar mimpi buruk. Inilah fenomena old hack syndrome atau sindrom nenek tua yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan nama ketindihan. Fenomena ini dialami oleh banyak orang di seluruh belahan bumbi ini, di mana orang yang sedang tidur merasa sesosok makhluk gaib dengan penampakan mirip peneta tua, menduduki tubuh, dan membuat kita sulit bernafas, tidak dapat bergerak ataupun bersuara. Selamat menikmati. Pada waktu tertidur, awalnya kita mengalami tiga tahap non-REM atau non-rapid eye movement. Setelah itu, kita masukin fase REM atau rapid eye movement, dan otak kita mengistirahatkan seluruh otot tubuh kita. Pada fase rapid eye movement atau deep sleep inilah, kita mulai bermimpi. Pada waktu kita terjaga mendadak di saat fase REM ini belum berakhir, maka pikiran kita dalam keadaan sadar dan mata kita terbuka, tetapi seluruh tubuh kita tidak dapat digerakkan. Kita mengalami lumpuh atau paralysis. Saat ini terjadi, otak kita masih belum mengonek dengan otot tubuh kita. Inilah mengapa Old Hex Syndrome secara medis disebut sleep paralysis. Pada saat inilah kita melihat penampakan-penampakan yang mengiringi kelumpuhan saat tidur ini. Karena kebanyakan makhluk astral yang dilihat menyerupai nenek tua yang mengerikan, terutama di negara barat, pertinian ini disebut dengan Old Hex Syndrome. Mata kita melihat sosok hitam yang mengerikan ini menekan atau berada di dekat tubuh kita. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa bereaksi, melakukan perlawanan, atau berteriak minta tolong. Kita seolah bisu dan lumpuh total. Inilah mengapa orang kebanyakan mengira Old Hex Syndrome memang merupakan gangguan setan atau roh jahat pada saat kita sedang tidur. Tetapi sebenarnya, Old Hex Syndrome adalah kondisi kelumpuhan tidur yang bisa menimpa siapapun. Lalu, apakah penampakan yang mata kita lihat itu adalah memang makhluk astral yang ingin mengganggu kita? Jawabnya, bukan. Karena kita bangun pada saat fase bermimpi belum selesai, maka mimpi yang kita alami seakan-akan masuk dunia nyata. Dengan mata kita yang terbuka dan pikiran yang sadar, mimpi ini menghasilkan halusinasi yang kelihatan sangat real. Tetapi sayangnya, efeknya membuat kita ketakutan, karena tidak bisa berbuat apapun. Nah, semat fantastik, demikianlah fenomena Old Hex Syndrome yang juga disebut ketindihan yang sering dibawa kita ketakutan setelah bangun tidur. Terima kasih telah mengikuti dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam edisi fantastik berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.